Intro Halo selamat datang di Open Space Purwadika Kenalin, gue Salam sebagai lecture digital marketing Purwadika Yang sesi ini, gue kedatangan tamu nih Student-student gue dari JCDM Online 10 Welcome Oke boleh, kita kenalan dulu kali ya Dari siapa? Dari Rafli, boleh? Dari gue, gue Rafli Andrizaldi Sebelumnya itu kerja di bidang konstruksi di Kalimantan Sekarang kerjanya itu sebagai SEO spesialis di Sekuritas Indonesia Lu udah kerja berarti? Udah dong Udah? Udah Berapa hari setelah kelulusan? Sebelum lulus, udah langsung kerja Sebelum lulus, udah kerja? Gila Keren Keren kan? Keren banget Makasih, makasih, makasih Berarti sebelum kerja ngapain? Nggak ngapa-ngapain Nggak gitu dong Nggak gitu dong Oke lanjut Oke, perkenalan sama saya Indra Saya sebelumnya bidangnya kimia Kemudian coba masuk ke ranah bisnis Terus akhirnya jadi karyawan Sekarang lagi bikin startup lagi Gitu Dan ini digital marketing bantu banget di usaha saya Dan kita tunggu aja kapan launchingnya Semoga bisa Bisa Go to the moon lah Wow Ngeri Dari awal, sebelum masuk Purwadika Udah dirintis? Atau ketika masuk Purwadika sambil berjalan? Sebelum Purwadika ada satu Setelah Purwadika ada tiga Wow Semoga bisa ini Ya, kenalin nama gue Kevin Dulunya gue di bidang kreatif sih Jadi fotografer Fotografer Terus sekarang kerja jadi social media manager Di salah satu premium watch Yang ada di Indonesia Itu doang Bukannya lu punya coffee shop? Ya, coffee shop owner juga Owner coffee shop Katanya punya agensi Ada juga Ada agensi Wah luar biasa nih Multi talent Multi Revenue Revenue streamnya banyak Oke Perkenalkan nama gue Winda Sebelumnya gue kerja jadi business development Dan sekarang gue jadi digital marketing di EV Charging Oke, udah kerja juga? Sebenernya sih mulai kerjanya ntar bulan depan Cuman penawarannya dari bulan 10 sih Oh udah sign kontrak? Udah Setelah lulus berapa hari? Kayaknya sebelum lulus deh Sebelum lulus juga Sudah ada dua student yang kerja sebelum lulus Luar biasa Halo, nama aku Wanda Dulunya jurusan komunikasi Terus sekarang kerjanya di bagian marketing di perusahaan interior design gitu Oke, dengar-dengar sorry Dengar-dengar websitenya udah bagus? Oh iya Akhirnya kita punya website tadinya itu gak punya website Dan memang perusahaannya tuh tradisional gitu kan ya Sekarang jadi bisa pelan-pelan go digital gitu Oh luar biasa Good lanjut terakhir Ya halo perkenalkan nama aku Rika Lulusan teknik industri sekarang kerja di bidang marketing di perusahaan IRP di Jakarta Selain itu juga aku ada freelance design sama social media management juga Dengar-dengar TikToknya sering FYP ya Waduh enggak TikTok perusahaan Alhamdulillah Oke, good thank you Kita akan membahas pencapaian teman-teman semua sekelas Sekelas ada berapa orang? Ada Totalnya sebetulnya semuanya awal daftar itu di 20 Terus berkurang-berkurang 20 orang awal masuk Awal masuk Terus beriring seleksi Sama bootcamp ya mungkin kasih buka juga Ada yang tumbang ya Tumbang Karena memang Seleksi alam Karena memang online dan pada kerja kan gitu Jadi sebenarnya kalau ikut perwadika itu belum tentu 100% lulus Belum tentu Faktor apa tuh biasanya? Ya manajemen waktu Mungkin memang prioritasnya beda-beda Atau mungkin yang udah masuk oh ternyata Enggak kekejar gitu Akhirnya udahan juga Berarti Enggak boleh ekspektasi Begitu gue masuk gue pasti akan lulus Betul Itu statement yang kurang tepat berarti Iya itu kembali ke kitanya juga sih harusnya Kita pun tetap enggak lulus kok Kenapa? Kita pun selalu takut enggak lulus Kenapa takut dosen ya? Siapa? Lecternya Lecternya siapa? Lecternya siapa lecternya? Salam Saya salam Ini saya dicek di IG-nya Saya salam nama IG-nya Berapa kali mau berhenti? Seri banget deh Untungnya ditahan terus loh Makasih loh mas Oh iya thank you Thank you Good Oke dari 20 orang yang akhirnya Sampai ke kelulusan berapa? Kita itu kan ada 2 kelompok Kelompok 1 ada 9 orang Kelompok 2 harusnya di 7 orang ya Jadi total 16 orang Total 16 orang Dari 20 Dari 20 20 Tersisa 16 itu ditambah 1 Ada tambahan di tengah Oke Berarti gugur 4 ya Iya Karena berbagai faktor tadi Oke Nah Kalian 16 orang Itu kebagian projek Astra Dehatsu Boleh ceritain Dapat Astra Dehatsu cabang mana Kemudian apa yang dilakukan Pertama kali ketemu klien itu ngapain? Pokoknya kita kemarin langsung meeting ya Sama pihak Prabu Mulihnya Kalau kita itu Kemarin dapetnya 2 di Prabu Mulih Sama di Sangata Kalimantan ya Kita kepoin dulu Prabu Mulih itu mana Prabu Mulih? Prabu Mulih itu di Palembang Palembang Di Sumatera Selatan Kemarin kebetulan sebelum pitching dulu Kita kepoin Saya lesa dulu mas Indra ya Katanya kepoin dulu saya lesa dulu ya Kelesaian yang mana nih? Kelesaian yang mana nih? Perempuan yang laki-laki? Yang laki-laki ya Yang laki-laki Waduh Waduh Boong Boong Nggak, nggak, nggak Buat siapa, buat siapa? Buat Nggak ada lagi orangnya disini Nggak gitu Ya kita pertama Pitching dulu pasti Kita tentuin hari dulu Terus kita pitching Kenalan sama pihak dari Salah satu Sales-nya disitulah Habis itu kita Nyari-nyari tahu Nanya-nanya Kita disana tuh Behavior-nya Market-nya kayak apa Terus produk hero-nya tuh apa Kayak gitu-gitu aja sih Habis itu Paling ngelakuin Oh sosmed Paling Sosmed Sosmednya apa aja yang dipake nih Workset tuh apa aja gitu Karena kalau kemarin Ken kita Di Instagram sama di Facebook kan Sebelum ngelakuin itu semua Kata sales-nya tuh Oh ternyata Workset tuh di Facebook kan Karena disana mungkin Instagram kurang Gitu sih paling Jadi kalian itu mengumpulkan data Dari cabangnya Kalian analisa Plus ditambahkan market research Competitor research Dikumpulkan datanya semuanya Kemudian akhirnya menjadi marketing strategi Atau digital marketing plan Yang komprehensif dan lengkap datanya tadi Sehingga dari itu Finally Dapat penjualan Lebih dari 2 miliar Luar biasa Mantap Nah ada cerita menarik apa lagi Ketika ketemu pertama kali dengan klien Oh iya Jadi kalau Jadi kita kan ada 2 kelompok sebetulnya Ada 2 kelompok Kalau yang kelompok 2 itu Itu yang megang sangata Itu Sangata di? Di Kalimantan Kalimantan Itu kliennya awalnya Komunikasinya baik Kemudian akhirnya Susah untuk diajak ngobrol lagi Di follow up lagi itu susah Jadi maksudnya proses kita Di Dapat achievement sekian itu Ternyata Ada hambatan-hambatan juga Di dalamnya gitu Terutama dari komunikasi Antar Pihak Astra nya sama kitanya Terus Kalau yang Yang kelompok satunya Yang megang Prabu Mulih itu Sebelumnya dari Semarang Megang yang Semarang Semarang kita gak ada progres Semarang BSB Ya betul Semarang BSB kita gak dapet Gak ketrek Apakah terjual atau enggak Kita yakin sih Kejual Tapi kayaknya gak ada info Karena buktinya Setelah itu Kita megang Prabu Mulih Dalam waktu 5 minggu saja Budget 1,5 juta Kita dapet 1,6 miliar Wow Luar biasa Karena ini adalah klien pertama kalian Gue mau nanya tentang Suka duka Kalian menghandle Klien pertama kali Ini kan klien pertama Betul Apa suka dukanya Mungkin dari sukanya dulu boleh Apa hal-hal yang menyenangkan Dari handle klien pertama kali Sukanya Kalau sukanya sih Mungkin punya pengalaman baru Yang ngehandle Kan kan gak pernah handle Klien digital marketing Jadi kayak punya banyak kesempatan Bisa banyak belajar Secara langsung Gimana sih kita aplikasiin Digital marketing ini Di dunia kerja Kalau dukanya sih mungkin Kalau dari internalnya Mungkin karena kita semuanya kerja Jadi kita harus bisa Ngemanage waktunya Agak-agak susah sih sebenarnya Jadi ada yang gak bisa ikut meeting Ada yang harus pergi Dan segala macam Siapa yang suka nge-meeting? Waduh Siapa yang suka nge-meeting? Awalnya kita agak keos Buat ngebagi waktu untuk meeting Kerja dan Tetap kelas pro dika Cuma setelah kita mulai bootcamp Kita ngebagi Semua orang tuh punya rolnya masing-masing Jadi Semua berjalan dengan baik sih Kalau misalkan secara internal Nah Kan tadi udah dibahas nih Sama Rafli Sama Rika Tentang sukanya Ada beberapa dukanya Saya pengen tau detail Dukanya apa sih? Aku kali ya Menghandle ya Duka dari menghandle Klien pertama kali Kalau ini bukan menghandle kliennya Lebih ke arah Pas kita ngerjainnya sih Dukanya itu Karena kan kita semua Online rata-rata kerja ya mas ya Bangunnya pagi gitu Tidurnya harus malam Menjelang pagi gitu Kelas Terus ngurusin projek Terus kayak Aduh kita mikir Ngurus anak lagi Karena jadi banyak Yang diurusin Jadi curhan Terus Jadi kayak bangun pagi tuh Kayaknya Ngerasa Jam tidur sama jam keluar tuh Jadi makin kecil gitu sih Itu berasa banget Iya Apa lagi ya Capek ya berarti ya? Banget Capeknya capek banget sih gitu Terus udah gitu Kita kan Kayak banyak gak ngerti Terus kita banyak sering meeting juga Nah maka Apa Abis kerja Less Meeting lagi Sampai malam Tidur-tidur gitu Kayak Apa namanya Capek aja gitu Ada lagi gak? Udah kali ya Udah Tapi dari semua duka yang ada Worth it gak sih Menghandle projek ini? Kalau liat ROI nya sih Worth it banget ya Worth it banget Iya Puas gak? Ya Puas 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 dalam konteks apa ya? Puas sih mas Lebih kayak Wah laku gitu Iya bener Oke Dan jadinya ngerasa lebih pede juga sih Kalau misalkan nanti dapat kesempatan Buat ngehandle projek yang seperti ini lagi gitu Oke So far Walaupun capek Kesel Butuh perjuangan banget Tidurnya kurang Iya Tapi so far puas Dengan performa yang ada Oke Good job buat teman-teman semua Jadi selama prosesnya Teman-teman Dari pertama ketemu klien Iya Ada yang berjalan mulus Ada yang gak berjalan mulus Mungkin pada waktu tunggunya Akhirnya kita cuma bisa optimasi Apa Organiknya Dan berbagai macam lainnya Tapi finally Kita bisa Mendapatkan penjualan yang bagus Betul Ada cerita lain mungkin? Paling itu sih Kalau kata tadi Mas Indra tadi bilang Paling hambatannya dikomunikasi sih Karena Hambatan utama dikomunikasi Iya dikomunikasi Karena mungkin Salah satunya kita Apa gak perform juga Di Tim salesnya kan disana Iya Di tim salesnya Di tim salesnya Terus begitu dapet di Prabu Muli Apa ya Karena salesnya itu komunikatif juga Dan sama kita tuh TikTokannya enak Makanya kita bisa perform juga Sama saya kayaknya sih Makanya Kalau Mbak Marta nonton Makasih Mbak Marta ya Aduh Shout out to Mbak Marta Ada salam khusus ya Mbak Marta udah diperhatikan Makasih Mbak Marta ya Storynya Karena sangat komunikatif lah Oh Dikasih apa? Dikasih kopi denger-denger Enggak Saya ngobrolin kucing Sebenarnya Astrid Hatsi itu Real project Atau memang Ala-ala Real project mas Real project Yes Jadi kalian bener-bener Dapet project Ada fisiknya Ada store apa Ada cabangnya ya Ada Lokasinya ada Dan menjual produk yang real juga ya Betul Mobil Astrid Hatsu Dengan berbagai macam tipe yang ada Dan ini kebetulan Teman-teman penonton Bahwa Teman-teman Di JCDM Online 10 ini Kelasnya online Dari jam 7 Sampai jam 10 Tapi Di Purwadika Luar biasa Dikasih real project Nah ini Mungkin yang Menjadi Hal yang menarik Satu hal yang bisa Menambah Pengalaman teman-teman Selama belajar Gitu ya Nah kemudian Gue mau nanya Dapet budget berapa? Kalau buat kelompok kita Pertamanya Eh enggak sih Kalau untuk Prabu Muli 2 juta Prabu Muli dapet budget 2 juta Iya Itu besar apa kecil? Kecil lah Oh kecil Pengennya berapa Pengennya Kecil lah Pengennya sih Ya banyak lah Di atas 5 juta Di atas 5 juta Kemarin sih kita awalnya Mintanya tuh di angka 4 jutaan 4 jutaan Karena kan kita mikirnya juga buat Di social medianya juga Cuman pas Turunnya di angka 2 juta Yaudah bersyukur aja ya mas ya Gimana lagi Bersyukur Oke kalau kelompok 2 Dapet berapa? Dapet 6 juta 6 juta Makanya kita kayak Oh pengen nih Dapet lebih Dari 2 juta juga gitu Oh Oke jadi Jadi total budget Untuk satu kelas 8 juta Kemudian Total penjualan Selama ini? Buat kelompok kita aja? Semua Satu kelas Oh satu kelas Berarti Sekitar 2 M ya? 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 Total unitnya mungkin mobilnya berapa? Kita Kita Ya kita Ya Oke Lebih dari 10 mobil terjual Kurun waktu berapa teman-teman belajar itu? Lupa Sampai 3 bulan Nah kan Gak kerasa soalnya Seru banget belajar Sampai enjoynya ya Oh iya sama bootcamp Sampai bootcamp Kalau bootcamp semuanya sih Dari awal 6 bulan sih Kak 6 bulan Cuma kalau proyeknya ini Kurang lebih 2 sampai 3 bulan 2 sampai 3 bulan berhasil mendapatkan penjualan lebih dari 2 M Ya itu satu hal yang luar biasa Berikutnya adalah Apa yang teman-teman rasakan dengan adanya proyek Apakah ini proyek ini akan membantu teman-teman dalam mendapatkan portfolio yang bagus Dan lebih cepat mendapatkan pekerjaan Karena infonya di awal ada 2 murid Ada 2 orang nih Yang udah dapet kerjaan sebelum lulus Ini kira-kira membantu banget atau ya biasa aja Kalau menurutku Oke boleh Yang udah dapet kerja dulu Kalau menurutku kalau buat pekerjaan karena memang rada beda Itu memang Aku lebih ngebantu itu lebih kayak mikirnya Wah kalau bisa jualan mobil kita bisa nih buat Bikin misalnya kerja aja di part time jualan mobil Pakai ad sendiri kayak gitu Itu sih buat lebih kesana Kayaknya sangat menguntungkan ya Ternyata belajar digital tuh menguntungkan gitu Menguntungkan oke Kata kuncinya menguntungkan Oke Nah berikutnya dari Rafli Kalau gue sendiri sih Portofolio Seberguna itu sih Karena Apa ya Dengan kita yang udah Eh yang kita udah buat itu Kan kita kumpulkan tuh semuanya Ternyata tuh buat jadi portfolio Dengan dari Dari awal yang kita kerjain Sampai di akhir tuh Untuk dapet pekerjaan itu pasti berguna sih Berguna Lu waktu interview ditanya gak? Ditanya Tentang proyek-proyek yang lu kerjain selama di Purwadika Ditanya dong pasti Ditanya Lu di selama Purwadika ngendal berapa proyek? Teman-teman semua Mengendal berapa proyek? Mungkin ada yang bisa jawab Tiga Tiga total Tiga proyek? Tiga proyek total Cukup waktunya Buat ngendal semua itu? Dicukup-cukupin sih Cukup-cukupin aja Oke Tapi menarik ya Bahwa selama Proses belajar Selain teman-teman belajar Bisa juga mengaplikasikan Ke real proyek yang dimiliki Dan teman-teman juga punya kebebasan Untuk mengusulkan proyek apa Yang mau dibawa ke kelas Selain daripada proyek yang diprupus oleh Purwadika Astray Dehatsu tadi Betul ya? Oke Nah mungkin ada yang lain Mau impact apa sih yang teman-teman rasakan Dengan adanya real proyek ini? Iya Kalau saya sih Sebelumnya kan memang berwirausaha ya Sebelumnya berwirausaha Terus juga Jadi karyawan Juga di bidang marketing Sebelumnya Tahu sedikit Tentang digital marketing Setelah ikut Purwadika Akhirnya Oh tau mana yang salah Mana yang benar gitu Enggak lagi di Apa? Negosiasinya lebih mudah Sama vendor Kalau memang pakai agensi Kemudian terakhir itu Saya dapat proyek Setelah dapat Purwadika ini Hasil jualan portfolio saya Luar biasa Gaji pertama bagi-bagi ya Saya kebagian berapa persen? Tenang aja Oh dikira HPnya udah ganti Wait Saya mau tanya apa Terkait dengan pembagian job Berarti kalian itu Handle project Udah kayak kerja beneran? Betul Betul Lu bagian apa? Lu bagian handle IG misalnya gitu ya? Betul Secara detail Kalau sebelumnya sih Kan kita megang dua kali tuh Sebelumnya gak kita bagi-bagi ya Awalnya keroyokan Awalnya keroyokan Belajar dari pengalaman Siapa nih yang mau Yang mengerjain hari ini Misalkan bikin konten Oh yaudah Siapa yang mau? Cuman kalau Siapa yang mau? Iya cuman gak ada yang mau Gak ada yang mau Akhirnya gak ada yang mau Ini pusat tunjukkan deh akhirnya Nah ternyata abis itu Diskusi kayaknya baiknya gimana nih Karena kalau kayak gini terus tuh Kita punya kesibukan masing-masing kan Punya kesibukan masing-masing Terus kadang Sabtu minggu tuh pun kita masih ngerjain kan Mendingan Oh yaudah gimana caranya semua ini bisa jalan Yaudah deh bagi-bagi ada yang tim briefnya Ada yang fokus ke meta ads Ada yang ke IG juga Ada yang organik juga kan Akhirnya segala macem kita laluin Yaudah lah Akhirnya bisa berjalan sih akhirnya Cuman pada saat kita ngerjain satu-satu Kita nanti ngumpul bareng lagi tuh Kita diskusi lagi Oh ini cara ngerjainnya tuh begini loh Cara ngerjainnya gini gitu Jadi kita semua Kita semua tuh tau paham Dari awal sampai selesai itu gimana sih ngerjainnya gitu Oke Kalau ngumpulnya itu per minggu berapa kali? Kita kalau ngumpul Ngumpul apa nih? Ngumpul offline atau online nih? Oh enggak harus Kalian kan kelas online Ketemu-ketemunya Habis ngerjain Itu kan dibagi Kerjaan dibagi masing-masing Ada tanggung jawab dari masing-masing individu Atau anggota Itu ngumpulin tugasnya Untuk diskusi lebih lanjut Itu berapa kali seminggu? Kita enggak bisa dipatokin gitu sih mas Enggak bisa dipatokin Iya karena kita kan kayak Kalau ada masalah Kita langsung kayak follow up gitu Di whatsapp gitu Oh oke Oke berarti seminggu bisa lebih Sering banget emergency meeting sih Sering banget sih Sering banget sih Sering banget sih Iya bang Apalagi tiap hari meeting malah kak Sampai weekend Misalkan pulang Malah pas zaman bootcamp itu kita Seminggu sekali pasti ketemu ya Iya betul Kalau untuk Biar kita semua pada bisa ngerti juga sih Dan bisa bagi apa namanya Kayak knowledge-nya tuh bisa lebih rata gitu Makanya kita sering banget meeting gitu Itu masuk suka atau masuk duka itu? Duka kali ya? Eh enggak tahu deh Jadi bondingnya jadi ini banget ya Apalagi dicuekin ya Dua-duanya Udah dibilang Oh enggak dimana Enggak sini Tidak balesin Balesin dulu Oke Oke Tapi ada satu poin menarik lain Yang tadi disampaikan bahwa Kalian sejauh CRM apa? CRM apa yang kalian lakukan? Jadi semua Selama kita megang clientnya Semua nomor telepon itu Kita alihin ke nomor dari kelompok kita Oke tunggu sebentar Jadi sebenarnya kalian itu ngiklan Teman-teman ngiklan Iya betul Dapat leads Betul Dapat kontak Kemudian kontak itu teman-teman Teruskan ke sales Atau ke cabang Atau teman-teman olah dulu? Biasanya kita olah dulu Mungkin kita tanya informasi lengkapnya sih Kayak misalkan dia mau kredit Mau cash Atau dia mau produknya apa Biasanya kadang malah kita hitungin Apa kan namanya kreditnya Yang dia mau tenor berapa tahun Kalau kredit Oh simulasi pembiayaan Iya beneran Kayak jualan beneran sih Baru setelah dia memang sudah fix Kita informasiin ke salesnya gitu Oh oke Sampai sejauh itu ya Keterlebih apa Keterlibatan kalian ya Jadi dari iklan Ini inisiatif kita sih mas Sebenarnya CRMnya itu Bukan atas permintaan klien Bukan Bukan Oh bukan Selainnya juga oke sih Kita informasiin dulu sih Kayak kita akan hubungin Lita sampai ke sini ya gitu Supaya juga oke oke aja Caranya bagi pakai WA ya Iya Bicara WA bisnis Kemudian untuk Apa namanya Mengolah leads yang masuk Supaya menjadi leads yang prospektif Yang hot leads Yang hot leads Betul Yang panas langsung beli ya Oke Tapi finally itu Cara yang paling efektif ya So far sih iya sih Itu ngaruh banget So far paling ngaruh Kita belum follow up lagi aja Mungkin dari data leads kemarin Masih ada yang closing juga Jadi Bukan 2,3 Mungkin lebih lagi Terakhir masih ada yang mau beli di November Ada yang mau beli di Desember Luar biasa nih Oke nah Gue pengen tahu cerita detail Dari budget 2 juta 6 juta Itu gimana kalian Mengoptimalkan Memanage Mengoptimalkan budget yang kecil itu Oke Intinya sih Semakin tertekan itu kan Semakin kreatif ya Semakin kreatif Dan disini sebetulnya Latar belakang kita juga beragam-ragam kan Memang ada yang Di bidang ini Bidang itu Kita Coba tekunin gitu ya Dengan budget yang ada Kita fokus di Pertama itu Semakin banyak data yang kita peroleh Semakin banyak Dan akurat data yang kita punya Itu strategi akan semakin matang Gitu Nah kemudian yang kedua itu Testing Testing Apa itu? Oh iya Jadi sebelum Setelah data Jadi sebagus apapun kita Mengolah data Kalau kita tidak coba Testing itu coba Kita coba Beberapa asumsi dari hasil data itu Kita asumsikan ABC Nanti kita coba Mana yang paling optimal Baru kita boost Dan ini semua kita pelajari di Purwadika Waduh luar biasa Berapa kali dan berapa hari Selama FB testing itu berlangsung? Kalau kalinya Kita sampai lupa Karena memang Ini market itu sangat fluid ya Jadi kita setiap Dia ada di angka yang Melewati dari Target kita Kita Testing lagi Berapa lamanya? Kurang lebih Tiga hari Per testingnya kita coba Tiga hari Karena memang Waktu kita terbatas ya Tiga hari kita coba Kita running Stop lagi Testing baru Running lagi Dan seterusnya Oke begitu ada hasil yang bagus Kalian 50 Dari 50 leads Terkonversi menjadi 8 unit Dan terus bertambah 8 SPK Betul Wow Amazing Jadi memang harus dibuat Kondisi tertekan ya Jangan Itu Juso harusnya berpikirnya Satu setengah juta Kita bisa segitu Kalau ditambahin Kita tambah banyak Oke Oke Good Tapi Gue dapat poinnya Bahwa memang Teman-teman Untuk mendapatkan Hasil yang optimal Itu adalah Jadi Teman-teman Yang nonton Ini kuncinya Siapapun yang akan Mengoptimalkan Produk atau bisnisnya Untuk memaksimalkan penjualan Data researchnya harus cukup Bagus Kemudian data testingnya Juga harus bagus Betul ya Betul Oke Nah itu kuncinya Ada dua kunci ya Market research Atau research yang cukup Dan juga Melakukan testing Sampai nanti bisa Dileverage Oke Nah Gue pengen tahu Detail dari teknis Teman-teman Meningkatkan penjualan Produk Astridatsu Itu banyak Gimana teman-teman Memilih Mobil mana Yang mau Dinaikkan Mobil mana Yang Nanti Dulu Awalnya sih Kita pasti Kontekkan sama Sales yang ada Di sana ya Kita melihat Market di sana Penjualan paling banyak Itu apa Nah selain itu juga Kemarin kita juga Sempat testing ya Untuk mobilnya Jadi kita Testing Tidak hanya Kita ada testing Daerah juga ya Daerah Sama ada Sama produk juga Jadi dari testing itu Kita bisa dapat hasil Dan memilih Produk mana Yang bisa Lebih di boost Lagi untuk Dipasang ads Oke jadi Di testing Produk mana Kira-kira yang laku Di pasaran Plus Di testing Lokasi mana Yang kira-kira Akan mendapatkan Penjualan paling tinggi Betul Sama ini sih Apa Tadi di samping Data lapangan Data 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 makronya Juga kita coba ambil Jadi kita lihat Secara nasional Dan lokal Penjualan daya Hatsu itu Dalam rentang Waktu terdekat Itu berapa banyak Dan produk mana Yang terjual paling banyak Itu satu yang kedua Dari Persona Dari marketnya Jadi kita lihat Daya beli mereka Kemudian demografinya Juga kita lihat Di umuran berapa Karena memang Daya Hatsu itu punya Segmennya sendiri Setiap produknya Ada yang memang Untuk anak muda Ada yang untuk usaha Ada yang untuk apa Setelah kita Cocokkan dengan Peta itu semua Kita tentukan produk Yang seperti tadi Di proses Sama Kevin Tadi gitu Oke itu tadi Pertanyaan terakhir So thank you banget Buat teman-teman semua JCDM Online 10 Sudah sharing-sharing Sangat Insightful semua Mudah-mudahan Informasi tadi Ilmu-ilmu tadi Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Nah buat yang nonton Jangan lupa Subscribe Like dan share Kalau video ini bermanfaat Dan see you On the next video Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you